Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Norismaya Pada video kali ini kita lanjut Materi microlearning pada guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif Materi 5 metode aba dalam pembelajaran anak Dengan hambatan intelektual langsung saja Ke materi 5.1 DTT pada anak autis Tujuan saya mengerti teknik DTT pada anak autis dalam metode aba DTT adalah teknik pengajaran yang digunakan dalam beberapa terapi autisme DTT didasarkan pada teori aba DTT memecah keterampilan ke bagian paling dasar dan mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak selangkah demi selangkah DTT akan ada jeda yang singkat sebelum bidang diskret baru akan dimulai dip ke satu Guru menempatkan satu kartu merah dan satu kartu biru di atas meja di depan jane Guru kemudian menyatakan tunjuk biru Jane merespon dengan menunjuk kartu merah Dan selanjutnya lanjut ke DTT 2 Guru menempatkan satu kartu biru dan merah tempat yang sama Apa yang harus saya lakukan? Buka link dan pelajari melalui Youtube Kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya Yaitu 5.2 instruksi perilaku konsekuensi dan prom metode aba Tujuannya saya mengerti cara memberi instruksi perilaku konsekuensi dan prom metode aba Satu, instruksi sebaiknya singkat, jelas, dan konsisten jika tidak anak akan bingung Contoh, ambil bola, duduk, dan masukkan ke keranjang Kemudian interval dari instruksi satu ke instruksi yang lain Tiga sampai lima detik Perhatikan reaksi anak Perhatikan apakah perilaku yang muncul, apakah menduga-duga, rutinitas, hafalan, kebetulan, betul-betul sudah dimengerti Perilaku positif Berikan rewar, hadiah, bisa tersenyum, pelukan, dan makanan Perilaku negatif Berikan punishment atau hukuman berupa ditinggal pergi, tidak dipeluk, wajah guru, cemberut, dan sebagainya Kemudian prom atau bantuan bisa berupa verbal, fisik, gestural, posisi, dan model Kemudian apa yang harus saya lakukan Buka link dan pelajari melalui youtube Lanjut ke materi selanjutnya Yaitu persiapan dalam menggunakan metode ABBA Tujuan saya mengerti program awal metode ABBA Kemudian infografis, kontak mata, duduk, imitasi, atau meniru Reseptif, kognitif, pemahaman, atau pengertian Mengikuti perintah sederhana satu tahap Mengenal bagian tubuh, benda, gambar, warna, bentuk, angka, dan lain-lain Menyamakan atau mengelompokkan benda, gambar, dan lain-lain Kemudian sediakan ruangan yang bebas distraksi Sediakan tiga kursi dan satu meja Guru dan anak duduk berhadapan Dan asisten guru duduk di belakang anak Dan terakhir sediakan alat peraga yang dibutuhkan Sesuai dengan program Selanjutnya apa yang harus saya lakukan Buka link untuk belajar ABBA Metode ABBA dasar seri 1 di youtube Lanjut ke materi 5.4 yang terakhir Prinsip dasar metode Lopas ABBA Tujuannya saya mengerti prinsip dasar dari metode ABBA Kemudian teori ABC Uncedent atau stimulus, behavior, atau response Dan konsekuensi atau konsekuensi Kemudian teori ABC Buka pintu Joko buka pintu Maka Joko bisa keluar Lanjut Empat prinsip analisi perilaku Meliputi Satu perilaku dipengaruhi oleh lingkungannya Dua perilaku dapat diperkuat dan dilemahkan oleh konsekuensinya Tiga perubahan perilaku lebih efektif dengan positif alih-alih konsekuensi negatif Empat perilaku perlu diperkuat atau disiplin untuk perubahan yang signifikan secara sosial Apa yang harus saya lakukan? Semua fungsi perilaku dapat membantu terapis ABBA Dan analisis perilaku menciptakan rencana intervensi yang efektif untuk anak-anak dengan autis Saya akan menambah wawasan dengan membaca pada beberapa link berikut Terima kasih telah menonton!